Intro Halo pemirsa, selamat bergabung di ITALK. Inilah sebuah perbincangan mendalam bersama seorang tokoh yang tengah berada di pusaran pemberitaan. Saya Hardy Hermawan, inilah ITALK. Intro Ya pemirsa, beberapa saat yang lalu kami mendengar kabar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya bahwa Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Lanyala Mataliti, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun 2012-2014 yang diperuntukkan untuk Kadin Jawa Timur. Kita akan membahas persoalan tersebut langsung bersama Lanyala Mataliti yang saat ini tengah berada di sebuah tempat di kawasan Jakarta Selatan. Pak Lanyala, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar kabar beberapa jam yang lalu, Kejaksaan Tinggi sudah menyatakan Anda sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD. Respon Anda sendiri seperti apa? Saya biasa saja, saya sudah tahu. Dari awal saya harusnya ini terlambat. Kenapa? Apakah karena memang Anda merasa bersalah dalam kasus itu? Oh, bukan saya merasa bersalah. Saya merasa di teror. PSS ini sedang di teror. Saya mau dikriminalisasi, saya sudah tahu. Dan kita sudah tahu dari awal. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini... Terima dengan ikhlas. Jadi ini tidak ada kaitan dengan Kadin menurut Anda? Lebih terkait dengan PSSI? Kalau saya, menurut saya begitu. Menurut saya begitu. Bukankah dalam kasus yang diangkat oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan bahwa dana hibah APBD itu diperuntukkan untuk hal yang tidak seharusnya. Malah dipergunakan untuk IPO sehingga itu kemudian dianggap sebagai bentuk dugaan korupsi. Nah, gini saya jelaskan dulu. Jadi ingat, IPO itu adalah programnya Gubernur Jatim yang saya selaku ketahukan Kadin diminta oleh Pak Gubernur untuk ikut menyukseskan IPO. Tapi saya tidak tahu. Pada saat saya ke luar negeri, ada urusan negara, sepak bola, saya tidak tahu menahu, Saudara Diarku Sumah Putra, selaku Wakil Ketua Umum, dia menggunakan dana hibah untuk membeli IPO tanpa memberitahu kepada saya. Begitu saya kembali tanggal 9 Juli, saya dijelaskan, akhirnya saya langsung bikin surat pernyataan hutang supaya dana hibah Kadin ini balance, tidak hilang uangnya itu. Bahwa itu ada piutangnya. Sambil berjalan, saya sampaikan kepada pengurus-pengurus Kadin yang berminat untuk ambil IPO. Nah, ini semua sudah dikembalikan sebelum terakhir tanggal 7 November 2012. Jadi dana hibah itu sudah kembali. Karena kalau tidak kembali, program yang dilaksanakan oleh Saudara Diyar dan Saudara Nelson ini tidak akan berjalan. Makanya sudah kembali, ini sudah selesai. Dan ini sudah inklah. Kalau saya ditetapkan sebagai tersangka. Artinya Anda tidak mengetahui... Kenapa kok tidak dari dulu? Baik, artinya Anda tidak mengetahui proses awalnya dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin dengan menggunakan dana hibah untuk membeli saham bank jatim lewat IPO, tapi kemudian Anda menyadari dan melakukan upaya untuk mengembalikan dana itu dan sudah kembali semua? Sudah kembali semua. Kenapa pada waktu itu Anda melakukan laporan polisi, Pak Lanyala? Karena mungkin akan Anda disangkut-sangkutkan dalam kasus ini. Untuk apa laporan polisi maksudnya? Ketika Wakil Ketua Umum Anda tanpa sepengetahuan Anda menggunakan dana hibah untuk melakukan IPO? Oh enggak, saya enggak tahu. Dan saya sudah bikin surat pernyataan hutang. Akhirnya sudah kita kasih tahu kepada anggota supaya segera mengembalikan. mengembalikan. Nah ini sudah kembali. Kalau saya mau dijadikan tersangka, harusnya pada saat itu. Pada saat itu harusnya sudah... Karena tidak terbukti. Nah sekarang dikait-kaitkan seolah-olah saya menggunakan dana hibah. Seolah-olah uang hibah ini tidak kembali. Padahal ini semua sudah kembali. Tidak ada kerugian negara? Nah enggak ada. Kerugian negara yang mana? Ini kan sudah dihitung sama BPKP. Tapi pengurus... Kan sudah jelas. Dan kasus ini sudah intra loh. Iya, iya. Dan Wakil Ketua Umum Kadin Anda dipidana dalam hal ini. Sudah masuk, sudah ada hukumannya. Dan dia sudah kembalikan uang negara, kerugian negara. Dia sudah dikembalikan. Malah sekarang sudah terpidananya, sudah keluar kok. Sudah radyar. Iya, salah satu sudah keluar ya. Iya. Jadi menurut Anda ada motif lain yang membuat Anda dinyatakan sebagai tersangka dan ini berupa kriminalisasi? Iya, saya yakin itulah. Ini kaitannya dengan sepak bola. Seberapa pentingnya sih sepak bola PSSI sampai Anda harus dikriminalisasi seperti itu? Loh, Mas. Ini kan Nuenpora ini kan sudah bola balik ngomong suruh KLB, suruh KLB. Ini kan intinya tidak mau saya. Katanya pemerintah tidak mau saya. Loh, saya ini dipilih oleh voter. Iya. Kalau tidak mau saya, sampai kan sama para voter. Suruh cabut mandatnya untuk memilih saya. Iya kan? Nah, mereka tidak bisa. Para voter itu bikin surat pernyataan menolak KLB. Ada di saya. Itu 80% yang seharusnya kalau memang diminta itu mintanya 2 per 3 dari voter, minta supaya saya mundur. Ini malah 2 per 3 lebih yang mempertahankan saya untuk jangan mundur. Coba. Kenapa sih Anda tuh sampai harus... Saya juga sudah kasih solusi. Kalau mau. Kenapa? Kenapa sih Anda sampai harus disuruh mundur gitu? Apa masalah Anda sih sebetulnya? Loh, tanyakan saja sama pemerintah. Apa alasannya suruh saya mundur? Tanya sama Nahroi. Kok bolak balik kasih persyaratan 9, persyaratan KLB. Eh, jangan ganggu rumah tangga PSSI. Karena di sini saya jagain. Karena sesuai dengan statuta. Apalagi tadi statementnya Saudara Gatot Dewa Broto itu. Dari Kemenpora. Dia langsung begitu tahu saya tersangka, langsung teriak-teriak di koran bahwa Lanyalah harus mundur. Eh, urusan apa sama dia? Suruh saya mundur. Eh, yang bisa suruh saya mundur itu voter. Satu. Selama saya masih jadi tersangka, nggak bisa saya disuruh mundur. Ya, di dalam statuta itu, kalau saya terpidana, Insya Allah jangan sampai saya terpidana. Kalau orang Makassar bilang ajaklah loh. Oke. Insya Allah nggak sampai. Kalau saya terpidana, baru saya harus mundur. Loh, saya masih tersangka kok masih ada asas peradukan tak bersalah. Saya masih bisa menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan pra-peradilan. Negara kita ini negara hukum. Saya tak sama hukum. Jangan seperti yang sudah-sudah kita menang MA, sudah 3-0, masih ngeyel aja. Jadi kelihatannya persoalan antara PSSI dengan pemerintah ini lebih ke personal antara Anda sebagai Lanyalah dengan Iman Nahrowi sebagai Menpora? Iya. Iya. Kenapa sampai ada masalah seperti itu? Itu apa sih sebetulnya? Nah, tanya sama Nahrowi. Kenapa? Anda nggak merasa ada masalah? Kalau Bu Awan, saya nggak ada masalah sama Nahrowi. Cuma dia selalu katakan, ini perintah presiden. Ini perintah presiden. Loh, kok perintah presiden? Nah, tapi kalau presidennya juga begini, tidak segera memerintahkan kepada Nahrowi mencabut, akhirnya saya bertanya, ini benar-benar presiden kali. Tapi saya masih nggak yakin kalau presiden yang seperti ini. Masa Anda punya problem dengan presiden juga? Ini Nahrowi. Oh, oke. Saya kenal sama beliau nggak kok. Kecuali kalau saya kenal sama presiden lain. Saya nggak kenal. Kalau sama Pak Nahrowi kenal sejakatan? Dan saya tidak pernah bersinggungan. Kalau sama Pak Nahrowi kenal sejakatan? Tidak sama dia. Sudah lama. Dia kan pernah jadi timnya Coviva. Saya kan juga timnya. Iya kan? Jadi, pada waktu itu sudah mulai ada semacam persoalan personal. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Sepada saat dia jadi Menteri, jadi kalau saya bilang, kalau kita lihat dari sosmed yang ada, ini kan janji-janjinya Nahrowi kepada Persibaya 27, bahwa kalau jadi, bahwa dia akan memperjuangkan. Ini kan awal mulanya PSSI dibekukan kan, gara-gara Persibaya 27 sama Arema IPL. Jadi ada dua tim waktu itu memakai nama Persebaya. Iya. Ada Persibaya 27, Persebaya Surabaya, dan ada Arema dan Arema Kronus. Iya. Itu yang menjadi problem ya. Ibl, Arema Kronus. Iya. Akhirnya, gara-gara dua klub ini, akhirnya sepak bola dimatikan. Tapi saya terus jaga. Karena saya jaga ini, dipikir ini orang keras kepala, ini lawan pemerintah. Tidak, saya tidak lawan pemerintah. Saya hanya mempertahankan hak saya sebagai pemegang amanah dari para voter. Kok bisa Anda masih mendapat dukungan? Saya tidak mau dikatakan sama mereka pengkhianat. Apa yang Anda tawarkan pada para voter? Kok bisa Anda sampai sekarang mendapat dukungan sedemikian besar, sementara PSSI-nya nggak bisa berjalan? Oh, saya tidak pernah menawarkan apa-apa. Silahkan tak sama para voter. Mereka dengan suka lela membuat surat dukungan menolak KLB. Dan saya yakin, ya, para voter ini sudah pernah, sudah pengalaman. Dulu tahun 2010, dia tahu, pada saat zamannya Johar Arifin jadi ketua, saya orang yang pemberontak. Karena apa? Yang sekarang terjadi, yang mau dijalankan oleh tim transisi, dia bilang, tanpa kasta, ini sama dengan yang Johar mau jalankan pada saat tahun 2010. Persis. Ini yang saya tolak. Nah, sekarang muncul lagi konsep ini. Nah, ini sama saja, klub-klub yang berjuang, berdarah-darah, mengeluarkan uang ratusan miliar, ini akan dihapus begitu saja dengan munculnya yang klub-klub yang baru-baru ini, hanya gara-gara aturan yang dibikin oleh tim transisi. Eh, saya melawan. Saya melawan untuk demi kebenaran. Saya hanya mempertahankan. Ini mungkin yang dianggap sama voter-voter sama anggota PSSI, bahwa saya bisa untuk menyelamatkan mereka dari pendoliman tentang sepak bola. Tapi kalau Anda katakan bahwa ini kriminalisasi yang dilakukan terkait dengan PSSI, bagaimana kaitannya, bagaimana menghubungkannya ketika Menpora di satu sisi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di sisi lain, kok bisa nyambung seperti itu? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Makanya, dengan saya tersangka hari ini, terus menyadari Kemenpora tadi jelas, langsung nerima, saya suruh mundur, ini apa kaitannya? Saya suruh mundur, apa? Justru karena ada pernyataan Kemenpora itu yang Anda menilai bahwa memang ada kaitan antara... Bukan itu aja. Tanya sama Kak Jati. Saya sudah pernah kirim pengacara saya, dan pengacara saya itu boleh ditanya, apa katanya Kak Jati? Dia bilang pesanan. Gimana? Pesanan dari siapa? Nggak tahu saya, tanya aja sama pengacara saya. Pengacara saya itu Ahmad Riyad. Masa pengacaranya nggak bisikin, Pak? Pengacaranya nggak bisikin, Pak? Bisikin apa? Siapa yang pesen? Loh, sudah. Cuman kita kan nggak ada bukti. Jadi kita nggak bisa. Pokoknya ini yang pesen ini, itu orang kuatlah di istana. Di istana Anda katakan? Iya. Bukan di Kemenpora? Itu menurut Kak Jati, Jawa Timur. Hmm, iya, iya. Lantas, Statuta Viva sendiri mengaturnya seperti apa dengan kasus hukum Anda? Jadi harus sampai terpidana atau lainnya? Di dalam Statuta Viva itu, sepanjang belum ditetapkan sebagai terpidana, dia tidak bisa diundurkan. Dan Anda tidak akan mundur? Ini mungkin, oh, saya nggak akan mundur. Kecuali diminta oleh para voter dan para anggota. Apa yang Anda akan lakukan? Oh, saya tetap, saya tetap menjalankan. Saya tetap menjalankan organisasi PSSI. Rencana PSSI menggelar kompetisi, tetap akan berjalan? Tetap kita jalankan. Oh, tetap. Tetap. Ya, saya tetap akan kita jalankan. Mungkin yang terburuknya, kalau Anda jadi terpidana bagaimana, Pak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Saya terlalu yakin, saya terlalu yakin dengan kata-kata, Yang artinya? Katakanlah hai manusia, sekali-kali, tidak akan menimpa dirimu, kecuali apa-apa yang telah kutetapkan. Kalau kamu beriman, pasrahkan kepada saya. Sudah. Saya pasrahkan kepada Allah. Makanya setiap bulan saya berangkat umroh-umroh itu, hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, tujukan siapa sebenarnya yang tidak betul. Itu saja. Ada banyak kemungkinan terburuk? Lihat saja. Insya Allah tidak ada. Tidak ada skenario atau plan B yang Anda siapkan? Enggak. Saya, plan B saya, pra-peradilan. Baik. Tetap. Baik. Terima kasih, Pak Lanyala. Mudah-mudahan segala persoalan ini cepat kelar dan kita bisa mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Dan lebih penting lagi adalah PSSI bisa kembali aktif dan sepak bola Indonesia bisa kembali bergulir. Terima kasih, Pak Lanyala. Semua ini ujiannya untuk PSSI dan saya yakin PSSI akan tambah besar. Terima kasih, Pak Lanyala Mataliti. Dan pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Lanyala Mataliti, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana hibah APBD Jawa Timur periode 2012-2014. Lanyala juga merupakan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang saat ini juga sedang dalam persoalan sengketa dengan pemerintah. Ayo, itu akan segera kembali. Tapi kita akan membahas persoalan lain yang juga tidak kalah menarik mengenai kiprah seorang politisi, seorang mantan menteri yang akan turut berkontestasi dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!